Hai dosis datang oke teman-teman so ya disini kita masih bermain Reaper 2 teman-teman ya Reaper 2 ini game bleach yang baru kalau gak nonton live streaming gue kemarin jadi ini ada game bleach baru jarang ya jarang banget ada game bleach sekarang ada game bleach baru dan pemainnya lumayan banyak sih ya dan mainnya ternyata gak susah-susah banget sih menurut gue teman-teman ya yang menurut gue lumayan susah paling kalau kalian jadi hollow dimana itu akan gue bahas di video kalian teman-teman ya menjadi seorang hollow gitu ya perjalanan hidup seorang hollow gitu ya jadi kalau kalian liat nih hollow gue ini udah bukan hollow biasa teman-teman ya hollow gue ini udah menjadi ajucar kalau kalian mau liat apa sih ngomongnya apa sih ajuca ya ajuca 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 ya teman-teman ya ada namanya nih ajuca teman-teman ya jadi hollow itu punya tiga perubahan teman-teman gak sebenernya gak tiga sih ada banyak sih enam kalau total-total ya yang pertama itu menos dimana kita jadi burner kayak gede banget gitu dan ya kita gak bisa lari gak bisa ngapa-ngapain itu literally kalian kalau udah jadi menos kalian cuma bisa nembak zero sama udah storm doang ada skill ya kalian bisa liat nih video gue waktu gue berubah jadi menos teman-teman ya by the way cara berubah jadi menos itu gampang banget jadi kalau kalian pertama kali pakai hollow ya kalian hollow itu kalian cuma perlu sampai level 15 doang teman-teman ya ntar dia kayak otomatis berubah sendiri jadi menos teman-teman ya gue ada videonya sedikit aja cuplikannya kayak gini teman-teman pas gue berubah jadi menos ya berharap aja gue naik level abis itu bisa langsung berubah jadi menos aduh anjing ada berubah emang iya iya coba ya kayak warna-warna itu badannya 15 wih gue berubah bang waaay aku jadi besar ribu apa nih anjing wih di gue berubah jadi berubah jadi ini cok jadi menos anjing jadi donat anjing gede banget pak gabung ini kalau gue udah cool nih yang winnya terus cara berubahnya gimana minta berubah sendiri level 15 berubah nih gue level 15 gak bisa lari pak terdibat anjing jadi menos gak bisa ngapa-ngapain anjir selambat banget oh iya ada ada ini skillnya menos 7 poin menos foundation oke kalau mau jadi arangkar gimana cerah itu ada skill transform oh nih 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 transform itu menos kar tapi gue gak mau gue mau berubah jadi fastolorde dulu jadi kita berubah jadi fastolorde dulu baru abis itu jadi eh apa sih yang kedua ajucar dulu ya 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 kalau gak salah ajucar dulu baru fastolorde ajucar dulu abis itu baru fastolorde quickfit oh ini quickfit ya ambil elah lama banget tadi yang jalanan kesel banget gue menos tom menos zero oh gue bisa berubah jadi ini langsung nih kalau gue mau jadi apa menos kar menos kar tapi gue gak mau gue bosan menos kar burik kayaknya kalau di roll aja dah kalau nanti gue dapet soul reaper coba kita pake ini menos zero kita coba menos zero seperti apa anjing ini ini udah gue naikin aja lama banget panarnya pak cepetan bagian mana itu lu jalan kaki iya jalan kaki sama jalan cepetan jalan anjing what the fuck wah ini sih kocak sih ya oke jadi kita lanjutin dulu untuk ini kalau gak salah ada level-level ini terus ada level ini kita mesti abisin bar ini ntar baru berubah jadi ajucar katanya zero mati gak langsung day boom gokil pak gokil pak langsung setengah darah anjir ampus lo gak bisa diri pak lo harus ngapain lang apa ini ada quest protect lost soul terus lo ngapain itu meninggal lo gitu caranya easy lah ya ini ini basically gue mesti ngilangin bar yang merah ini nih untuk berubah jadi ajucar baru abis itu gue leveling lagi ini istilahnya lo jadi menos apa ya kayak gak ada ini ya kayak gak ada levelnya gitu jadi levelnya tuh mesti ngabisin bar ini baru dia berubah jadi ajucar nanti nah itu dia temen-temen ya itu itu gue berubah jadi menos waktu itu gue belum tau jujurnya gue gak tau kapan berubah jadi menos gitu kan soalnya gak ada gak ada di skill ya temen-temen ya beda sama kayak si ajucar sama si fastolorde satu lagi namanya fastolorde kalau kalian menyelesaikan yang menos itu yang ada bar-bar merah itu itu kalian harus dengan ngebunuh NPC atau fk aja kayak fk aja bisa sih soalnya gue kayak gue tinggal semalaman toto berubah sendiri gitu anjir gue lagi gue lagi farming gitu kan lagi lagi farming di holo gue storm-storm doang tiba-tiba gue bangun-bangun ada di tengah-tengah udah jadi udah jadi ajuca entah itu gue menyelesaikan dengan cara ngekill NPC semua atau emang kalian fk aja bisa temen-temen ya antara dua itu sih kalian bisa coba sih dua-duanya ya gue nyarin kalian pake makro ya pake tiny tas aja karena ya gila lama banget pak itu kayaknya gue sejam aja itu baru berkurang segini doang temen-temen ya itu parah sih jadi kalian pake mendingan pake makro kalau gak pake tiny tas gitu-gitu temen-temen ya oke kalau kalian udah berubah menjadi ajuca kayak gue temen-temen ya ini gue masih ajuca gue pengen berubah lagi ke satu step yang namanya fastolorde dimana bukan-bukan ini ya ini ajucar nanti gue bahas lagi nanti temen-temen ya berubah menjadi fastolorde dimana gue butuh level 50 temen-temen jadi kalau gue ajucanya udah level 50 dia harusnya berubah otomatis menjadi fastolorde temen-temen kayak gitu ya jadi ada tiga perubahan dari holo-holo biasa lalu menos lalu berubah jadi ajuca dan yang terakhir jadi fastolorde nah diantara tiga itu temen-temen itu kalian bisa berubah lagi di setiap di setiap apa ya di setiap tipe holo ini kalian bisa berubah lagi menjadi namanya arangkar temen-temen ya arangkar jadi untuk yang pertama kalau kalian jadi menos itu kalian udah bisa berubah jadi berubah jadi arangkar tapi dia namanya adalah menoskar temen-temen ya jadi ya dapet efeknya yang paling begitu doang temen-temen ya cara-cara-cara gimana emang cara gampang kalian ke skill 3 kalau kalian menos ya ke skill 3 terus ini pasti namanya menos kan atau gilian gitu menos lalu kalian ya cari aja yang kayak begini co nih cari aja nih nih transform itu ajucar ini kalau karena gue ajuca dia berubah jadi ajucacar adu ajucakar apa sih susah banget namanya ya pokoknya ajucar lah ya kalian berubah jadi agukar oke lalu kalau misalkan kalian menos nanti disini ada tulisan ya menoskar temen-temen transform itu menoskar tapi ya itu ya lumayan jelek lah menoskar temen-temen ya lalu kalau misalkan kalian fastolorde ini namanya disitu fastokar eh fast fastokar ya namanya fastokar dan itu yang paling kuat itu arangkar yang paling kuat temen-temen ya jadi kayak gitu cara evo v temen-temen kalau kalian gak tau cara evo v gimana ya karena emang ini hollow sedikit membingungkan sih jujur aja ya gue juga sedikit bingung awal-awalnya ya pas gue tau gue berubah otomatis jadi menos nah baru gue mulai ngerti nih oh pas level 15 kalau kalian hollow berubah jadi berubah jadi menos jadi menos kalian bisa farming dulu jam 2 jam maybe 3 jam lebih kayak 4 jeman deh kalian farming NPC NPC apa aja ya NPC apa aja bebas kalian farming aja kalau gue senyarin di hollow ini hollow gampang banget gitu kan dan dia damage nya juga kecil gitu mukul kalian jadi gak terlalu sakit temen-temen ya kalian di hollow aja kalau udah kelar itu semuanya abis barnya ya temen-temen ya kalian berubah menjadi ajuca kayak gue nih temen-temen ya lalu yaudah the grind mulai grinding lagi ya dimana kalian mesti level 50 kalau kalian udah level 50 dia berubah jadi fastolorde dan ini fastolorde kalian perlu farming lagi temen-temen untuk ngambil skill tree nya yang berubah menjadi fastokar gitu temen-temen ya jadi ini kalau untuk ajucar dia efeknya kayak gini temen-temen kalian bisa liat ya jadi setiap setiap arangkar itu dia punya apa ya punya punya pasif sendiri-sendiri temen-temen ya kalau si ajucar itu ya lumayan lah kalian bisa liat ya dapet 4 extra skill point dapet 5 damage boost lumayan lah terus nambah 35 HP ya lalu your hero no protects you for 50% gue gak ngerti itu apaan maksudnya ya kayaknya sih ini nya deh apa sih kayak mana nya deh yang reyatsu ini nih kayaknya nih gue gak tau juga sih mungkin-mungkin ya kalau jadi fast token itu yang paling OP temen-temen ya dimana kalian dapet 9 extra skill point awal-awal loh itu dapet 15% damage boost nambah 100 HP lalu your hero now recharge at light speed temen-temen jadi cepetnya luar biasa anjir GG gaming nih pasti nih lalu reduce 60% of all incoming damage ini tanky banget pak udah tanky sakit wah gila sih makanya ini jadi hollow tuh sangat-sangat recommended kalau kalian pengen main ranked temen-temen ya jadi kalau kalian pencet M nih pencet M ya itu dibawah ada ada ranked temen-temen ya kalau kalian mau ranked gue sangat menyarankan kalian pake fast token sih ya karena fast token GG gaming guys kalau gak fast token ya paling gak kalian Quincy deh karena Quincy juga lumayan yang flugel nih ini juga dajl nih flugel nih sakit anjir gue pernah ngelawan meninggal gue langsung gila GG gaming loh padahal gue lumayan tebel loh ini gue lumayan tebel loh ini ini kalian jadi ajucar aja itu udah lumayan tebel menurut gue temen-temen ya karena disini ada kalian bisa liat tuh ada tech 1% doang sih tapi lumayan lah ya less damage lalu disini ada lagi kalau gak salah eh mana ya nih 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 2,5% less damage ini gue belum ambil sih vitality gue belum ambil nih mungkin nanti ya temen-temen ya oke ya itu itu cara menjadi hollow temen-temen ya gak simple-simple banget tapi gak susah-susah banget gitu temen-temen ya dan itu ntar kalau misalkan kalian udah jadi fast token atau kalian jadi apapun ya jadi pokoknya jadi arangkar lah jadi arangkar itu kalian punya kekuatan-kekuatan sendiri juga namanya resurrection temen-temen kalau gak bisa liat disini resurrection temen-temen ya dan itu ya macem-macem ada yang langka banget ada yang biasa aja ada yang uncommon yang paling langka namanya primero ya temen-temen ya itu lumayan langka juga tuh ya ini 1% lah ini lebih langka bahkan daripada Ryujin Jaka anjir gila gak sih pasti OP banget ini primero kalau kalian gak tau primero tuh punyanya si itu ya si stuck yang pakai pistol itu loh yang wolf ya temen-temen ya lalu nih Ligeru Ligeru ini apa ya gue gak tau nih dia kayak cahaya-cahaya gitu coy gue gak tau nih punya siapa ya lalu ada Sombra ada Volkan ini Volkan keren juga sih Volkan lalu yang terakhir Tronido temen-temen ya Thunder keren juga nih keren-keren temen-temen ya yaudah dia lebih langka daripada Ryujin Jaka yang 4% temen-temen mitikal loh gila keren banget sih pasti lebih sakit sih harusnya ya harusnya gue belum lihat sih primero kayak gimana so ya itu dia cara menjadi hollow temen-temen ya sesimpel itu cuman ya butuh grinding ya butuh grinding kayaknya nih hollow salah satu race yang paling butuh grinding ya gak sih dibandingkan yang lain ya gak sih kalau kalau soul reaper ya paling apa sih kalian ngegrinding paling buat ngambil skillnya doang kan yang ini kan nih shikai kalian gitu kan kalau kalian ini apalagi lebih gampang lagi kalau kalian jadi queen sih itu lebih gampang lagi pak skillnya sedikit gitu kan gak banyak gitu flugelnya juga ya flugelnya lumayan sih ada lumayan banyak sih cuman maksudnya skill queennya tuh sedikit gitu beda sama kayak si hollow ini dimana kalian perlu evolve lah berkali-kali pula evolve-nya anjir jadi ya ya itu dia cara menjadi hollow temen-temen ya gue harap gue udah nge-cover semuanya tentang hollow ya jadi kalau misalkan kalian ada yang mau ditanya kalian tulis di komen aja ntar gue akan sebisa mungkin gue bales temen-temen ya so ya kayaknya itu aja untuk video kita kali ini temen-temen like jika kalian suka dislike kalau kalian gak suka subscribe kali ini kalau kalian mau gak usah sabi apa-apa kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya bye-bye ciao sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax